Pemkab Sukabumi melalui Dinas Kesehatan gelar pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN dengan tujuan memproteksi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Wabub menekankan bahwa program BIAN merupakan ikhtiar pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat yang relevan dengan misi Kabupaten Sukabumi yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional, dan akuntabel. Upaya mensukseskan program BIAN adalah wujud komitmen pemenuhan target global seperti eliminasi campak rubella tahun 2023 serta mewujudkan dunia bebas polio pada tahun 2026. PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Rika Mutiara menyampaikan bahwa selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 terjadi penurunan imunisasi dan peningkatan kejadian luar biasa atau KLB PD3I. Karena itu, penyelenggaraan imunisasi menjadi sangat penting dan harus dijelaskanakan secara serentak dan menyeluruh. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan penghargaan bagi tenaga kesehatan atas peran serta dan partisipasinya dalam penanggulangan COVID-19, pelaksanaan BIAN, mendukung dan mensukseskan swasti Sabawi setara ketiga dengan mewujudkan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.